Baik tentunya mereka sudah punya suatu program yang baik dilaksanakan. Namun terkait dengan trade remedies kembali, memang di sini kita ada hulu, ada industri menengah, ada industri hilir. Di sini ada pro-contra yang tadi kita bicara mengenai, terutama misalnya tekstil. Kalau kita kenakan trade remedy di hulunya, hilirnya menengah dan hilirnya itu berteriak. Karena katanya Indonesia lebih mahal. Untuk itu maka mereka mengimport lebih banyak dari luar negeri yang dumping. Yang kemudian akhirnya mereka berubah, bukan jadi produsen, jadi berubah menjadi pedagangnya. Nah ini kita harus cegah. Untuk mencegah maka kerjasama kadi dengan perindustrian sangat dibutuhkan erat. Karena kita perlu melakukan pengamanan industri hulu menengah dan hilirnya. Contohnya di dalam konteks tekstil. Di konteks tekstil kita mengenakan anti-dumping untuk benang-benangan, yaitu STY, PSF, bentar lagi PET nanti. Nah kita dengan adanya benang-benangan itu maka kita juga menyarankan mereka sedang dalam proses untuk mengenakan safeguard untuk kainnya. Karena bahan bakunya benang, sehingga industri dalam negeri ini bisa mengambil dari industri hulurnya. Kemudian kita juga sedang proses untuk pakaian jadi, sehingga kita lindungi lagi, sehingga dia tidak import terlalu banyak. Bisa menggunakan industri base Indonesia untuk produksi yang kita butuhkan. Dengan pendekatan ini, maka kita melakukan pendekatan kluster. Nah ini pendekatan yang baru yang ditawarkan. Jadi kita melihat ini menjadi satu policy kebijakan kita melindungi satu kluster. Kemudian kita ke depannya, KD ini agar lebih progresif, kita akan melakukan sendiri, mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan penyelidikannya. Biasanya itu penyelidikan harus diminta oleh industrinya. Tetapi kalau industri yang minta, kita melihat industri kita terganggu, maka pemerintah boleh melalui KD. Tanpa ada inisiatif. Tanpa inisiatif. Kita sudah lakukan itu baru-baru ini untuk BOPP. Tanpa pengusahanya kita yang mengambil inisiatif. Masih pendekatnya seperti apa Pak terkait dengan BOPP? Masih dalam proses, masih dalam proses. Namun ini suatu kemajuan, karena ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Pemerintah mengambil inisiatif. Yang ketiga, kita sedang merubah ini. Sekarang kita merubah peraturan pemerintahnya. Yang tujuannya mempermudah industri kita melakukan aplikasi. Itu penting. Jadi supaya lebih banyak aplikasi masuk. Kemudian juga kita bikin ketentuan lebih mudah menjaringnya. Kalau misalnya kita ibaratkan kita adalah nelayan, kita ganti net yang lebih besar. Sekali ini semuanya bisa masuk. Jadi itu kita lakukan demi untuk memberikan level playing field pada industri kita. Sehingga barang-barang kita bisa nanti tuan rumah di Indonesia. Tanpa diganggu daripada permainan curang daripada ekspertori. Walaupun tidak dari langkah-langkah dan strategiknya sudah disusun dari sekarang. Kalau kita letakkan secara time frame Pak, kapan kita benar-benar bisa mendefinisikan kita sudah menjadi tuan rumah di negara sendiri tanpa diganggu oleh pemain-pemain asing yang tidak sesuai dengan kaedah internasional kita tadi? Kalau frame waktunya mungkin kita, saya enggak belum bisa menyatakan, tapi yang pasti kita sudah meletakkan fondasinya untuk beberapa industri untuk dapat tumbuh secara berkesinabungan. Tinggal kita nantikan visible result-nya berarti di sini ya? Betul. Contohnya kembali ke tekstil ya. Kalau hulunya sudah, tengahnya sudah, bawahnya sudah, sehingga nanti semuanya industri kita meminta kepada hulu, bahan-bahan bakunya, dan sehingga industri kita, PPT kita bisa sustainable. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.